Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Joss Grab Nursery Pada video kali ini Saya akan bagikan tip kepada kawan-kawan Cara memperbesar Batang anggur Atau batang primer anggur Ini pohonnya Untuk pohon ini Usianya baru Sekitar 6 bulan Ke atas Sampai ke parah-parah Lalu kita liarkan Hanya kita berikan pupuk seimbang NPK Ponska Jadi Di batang primer ini Usahakan tidak ada percabangan Dan daun-daun yang tumbuh di pohon ini Tidak kita Buang Jadi Yang kita buang hanya tunas air Tunas air di pohon ini Dari awal kita buang Kemudian daun-daun yang ada Di batang primer ini Dibiarkan sampai kering sendiri Kenapa demikian Kalau Batang masih Ijo Daunnya kita buang Maka Pertumbuhan menjadi terhambat Dan Proses untuk Perubahan warna Batang Primer ini Memerlukan waktu yang lama Untuk berubah warna menjadi coklat Jadi Biarkan saja Daun-daunnya nanti sampai kering sendiri Yang kita buang hanya tunas air Biarkan terus sampai ke atas Setelah sampai atas Seluruh cabang tunas air Kita pelihara dan kita liarkan Seperti itu Nanti ketika akan pruning pembuahan Kita akan memilih cabang Yang layak untuk dibuahkan Untuk cabang yang kecil kita buang Jadi akan kita seleksi Percabangan untuk pembuahannya Jadi Di awal pertumbuhan Kita ulangi lagi Di awal pertumbuhan Batang primer ini Kita buang tunas airnya Jadi pastikan Batang primer ini Dari bawah ini Sampai ke atas Tetap satu Tidak ada percabangan Nah terus Setelah sampai ke parah-parah Tunas air Semuanya kita pelihara Untuk kita jadikan cabang Tersier Di sana ya Jadi itu sekundernya Terbentuk dari tunas air awalnya Kita biarkan Kemudian tersiernya Juga kita buat Dari tunas air Nah nanti ketika akan Pembuahan Kita akan memilih cabang Yang layak untuk dibuahkan Dengan ukuran pensil Yang belum ukuran pensil Kita buang Jadi sangat mudah Untuk memperbesar Batang primer Bagi teman-teman yang Batang anggurnya masih kecil Jika Menginginkan batangnya cepat besar Maka Cara ini bisa Dicontoh Jadi Biarkan Batang anggur Tetap Tunggal sampai ke atas Tidak ada percabangan Setelah sampai parah-parah Seluruh cabang Kita liarkan Kita biarkan saja Kita pupuk rutin Seminggu sekali Dengan pupuk NPK seimbang Dan Kalau ada Tambahkan POC Atau pupuk organik cair Boleh dari apa saja Kalau saya dari Urin kelinci Teman-teman tidak harus pakai urin kelinci Pakai pupuk organik cair Yang kita buat sendiri Kalau contoh Untuk pembuatan POC Sudah banyak ditutorialkan oleh Kawan-kawan di Youtube Dan di Beberapa Medsos lainnya Tetapi Yang saya bagikan ini adalah Tip Untuk memperbesar Batang primer anggur Di usia 6 Ini belum 7 bulan 6 bulan lebih sedikit Sudah gede Dan bulat Jadi Kalau ingin menginginkan besar Jangan buru-buru Membuahkan Tapi kalau gak sabar Untuk Membuahkan Sebenarnya Cabang anggur ini Di usia 3 bulan Juga sudah bisa dibuahkan Tetapi Batangnya tidak bisa Sebesar ini Tetapi kalau Menginginkan batangnya besar Jangan dibuahkan dulu Jadi minimal 7 bulan Nah Ini baru Mau kita buahkan Untuk pohon ini Jadi betul-betul Kita liarkan Sampai sana-sana Semakin banyak Percabangan di atas Dan daun-daun Di atas sana Maka proses fontositesis Semakin baik Artinya Naluri tanaman Ini batang primer ini Dia akan Secara alami Membesar Karena dia harus Menopang seluruh Percabangan di atas Dengan semakin banyak Cabang dan daun Secara otomatis Batang primer ini Akan membesar Karena dia diperlukan Untuk menopang Seluruh Percabangan yang berada Di atas sana Semakin banyak Cabang dan daun Maka akan semakin besar Batang primer ini Pupuknya tetap Vegetatif terus Sampai menjelang Kita melakukan Pembuan Baru kita Pupuk berganti Pupuk generatif Yang kebanyakan Dipakai oleh Kawan-kawan Pengangguran Yaitu MKP KNO3 putih Dan boron Dengan dosis Yang sering Dipraktekan oleh Kawan-kawan Dua sendok makan MKP Satu sendok makan KNO3 putih Satu sendok makan Boron Dicampur dengan Sepuluh liter air Larutkan Dengan sepuluh liter air Lalu siramkan ke Media tanam ini Tetapi Kalau saya Tidak menggunakan itu Karena kita Skala kebun Jadi kita Lebih berhemat Dalam penggunaan Bupuknya Karena Tanaman disini Jumlahnya cukup banyak Jadi kalau Menggunakan Metode yang Saya sebutkan tadi Dalam hal Pemupukan Maka akan Menambah Biaya produksi Pastikan tanaman Sehat Dan subur Itu syarat Utama Untuk Bisa Anggur itu Berbuah Yang pertama Itu diberikan Bubuk Generatif Atau pupuk Yang mendukung Proses pembuahan Pastikan Dirawat Dengan memberikan Aplikasi Insek dan Fungi Secara rutin Untuk mencegah Jamur dan Hama lainnya Jadi untuk Memastikan Tanaman ini Subur dan Sehat Dan telah Diberikan pupuk Untuk merangsang Pembuahan Baru dilakukan Pemangkasan Insya Allah Pohon ini Berbuah dengan Batang yang Besar dan Hasil yang Maksimal Jadi Kawan-kawan yang Bingung Pohonnya Gurunya kecil Pengen batangnya Besar Sebenarnya Cara ini Sangat mudah Dilakukan Tidak usah Perlu Teknik yang Bertele-tele Cukup Biarkan Batang ini Tunggal Daun-daun yang Tumbuh tidak Dibuang Tapi Tunas air Dibuang Setelah sampai Para-para Percabangan Diliarkan Seluruhnya Dan Dipupuk Rutin Terus-menerus Seminggu Sekali Sampai Usia 6 bulan Lebih Maka Batang akan Besar Cabang-cabang Siap Dibuahkan Dan Insya Allah Panjenengan Semua Berhasil Untuk Membuahkan Anggur Dengan hasil Sesuai Harapan Dengan catatan Varian-varian Itu adalah Varian yang Genjah Artinya Varian yang Mudah Dibuahkan Terima kasih Semoga Video ini Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih